Adik-adik Sobat Roja Ceria, kini saatnya adik-adik saksikan Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Adik-adik bisa menyaksikan berbagai segmen yang menarik. Baba, Bahasa Arab Buat Anak. Kreasi, Kreativitas Anak Muslim. Enak, Encyclopedia Anak. Sapari, Salam Sapa Anak Negeri. 6. Nasehat Anak Muslim. Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Bismillah, makan dulu Enak. Ya. Bagi ini enaknya makan bisa nge-goreng, Kak Enrol. Ya Enrol, pilih ubinya, Kak Ari. Lagi kita lagi liburan begini, duduk di adem, dimakan. Ngomong-ngomong liburan. Apa, Kak Ari? Kita enaknya, kita berwisata ke Curug. Air terjun. Curug? Oh, air terjun? Iya. Daripada kita di sini saja, enggak ada senengnya, kurang gembira, kalau air terjun. Iya, iya. Tapi kalau air terjun itu, oh iya, iya, tahu-tahu. Punya yang, eh, punya yang airnya jatuh. Nih, biasanya di gunung-gunung ya, Kak Ari? Tuh sekali. Nih, jadi adik-adik, Kak Ari. Oh, iya, kita sabar dulu, adik-adik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, jumpa kembali bersama Kak Ari dan Kak. Kak Imron. Di atas kita, Roja Ceria, cerita indah anak-anak. Nah, adik-adik, Kak Ari dan Kak Imron mau berwisata nih. Adik-adik mau berwisata ke mana? Adik-adik pasti juga ingin berwisata. Benar, Kak Imron. Kita sambil makan. Nah, betul. Nanti kita ajak ke adik-adik, ya kan, itu air terjun. Kita jelaskan kepada adik-adik, berbagai macam fungsi air terjun. Nah, benar. apa saja ini macam-macam air terjun. Betul ya. Adik-adik nanti, Kak Imron dan Kak Ari, ya, akan mengajak adik-adik, menjelaskan tadi, air terjun. Terus kemudian macam-macamnya. Fungsinya. Di luar negeri juga banyak terjun tentunya ya, Kak Ari. Nah, insya Allah kita akan berikan ya materi itu kepada adik-adik. Tapi sebelumnya seperti biasa, Kak Ari. Kita simak dulu segmen-segmen yang akan kita sampaikan ke adik-adik. Di acara Roja Ceria yang baru nih, Kak Ari. Ada apa nih, Kak Ari? Yang pertama? Bapak. Bapak. Bapak Sarap Buat Anak. Yang ketiga ada apa, Kak Ari? Ada yang namanya Enak. Enak? Encyclopedi Anak. Oh, yang enak-enak. Encyclopedi Anak. Iya. Kemudian yang keempat adik-adik, Insya Allah ada Sapari. Salam Sapa Anak. Tapi ini ada yang baru ya, Kak Ari ya? Iya. Nah, adik-adik selain menyapa, adik-adik boleh mengirimkan video adik-adik. Baca doa. Kemudian baca doa, betul, Kak Ibron. Baca surat. Surat boleh. Apalan Al-Quran ya? Betul. Apalan hadis, ya kan? Jadi adik-adik selain menyapa teman-teman di Nusantara, di seluruh dunia ya, melalui Roja Ceria ini, adik-adik mengirimkan video kreativitasnya juga. Boleh bebas aktivitas di rumah sama keluarga, ya kan? Iya. Atau di sekolahan. Nah, yang penting positif aktivitasnya. Insya Allah. Insya Allah, Kak Ari dan Kak Ibron tayangkan. Betul, adik-adik. Terima kasih yang berikutnya. Kemudian yang kelima ada apa nih, Kak Ari? 6. 5. 6, mbak. 5 apa 6 sih, adik-adik? Iya. Kan kemarin apa? Udah ada yang baru, Kak. Yang namanya 6. Apa itu? Nasihat Anak Muslim. Oh, Nasihat Anak Muslim. Jadi yang kelima? 6. Oh, gitu. Bukan yang turutan omornya, Kak. Oh, iya, Masya Allah. Ternyata adik-adik kita punya segmen baru, 6. Nasihat Anak Muslim. Nah, asik kan bapaknya? Betul. Iya, semoga seperti biasa kita doakan nih. Dengan belajar bapak, adik-adik semakin memahami ya. Bahasa Arab. Karena ini sangat penting buat kita. Nah, kita jangan makan terus aja di sini, Kak Ibron. Kamu wisata katanya. Seperti janji kita, kita ajak adik-adik untuk ke wisata. Kenapa nih? Ini ke akhir terjun. Akhir terjun. Yuk. Oke. Mari kita jalan-jalan. Nah, kita nanti tempatnya yang kayak gitu itu indah, Kak. Kita bisa mandi. Insya Allah lah. Ini kita jalan-jalan. Assalamualaikum Sobat Seria. Kaifah halukum. Bagaimana kabar kalian? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara Baba Bahasa Arab Buat Anak. Sobat Seria, tibalah kita di sesi yang baru. Setelah Baba khusah kata dan Baba menyusun kata inilah saatnya kita belajar percakapan dalam Bahasa Arab. Dalam pelajaran Baba Percakapan. Siap-siap ya. Episode 2 At-tahiyyatu wa ta'arfu Edisi salam dan perkenalan. Ya Hanifu Aina baytuka? Bayti amaman masjidi. Wa antah? Bayti huna. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ya Hanifu Aina baytuka? Ya Hanifu Aina baytuka? Ya Hanif Dimana rumahmu? Bayti amaman masjidi. Wa antah? Bayti amaman masjidi. Wa antah? Rumah saya di depan masjid. Dan kamu? Bayti huna. Bayti huna. Rumah saya di sini. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ahlan bika. Ahlan bika. Salam kenal. Ya Hanifu Aina baytuka? Bayti amaman masjidi. Wa antah? Bayti huna. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Bagaimana Sobat Seria? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Ya Hanifu Aina baytuka? Bayti amaman masjidi. Wa antah? Bayti huna. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ya Hanifu Aina baytuka? Ya Hanifu Aina baytuka? Ya Hanifu Dimana rumahmu? Bayti amaman masjidi. Wa antah? Bayti amaman masjidi. Wa antah? Rumah saya di depan masjid. Dan kamu? Bayti huna. Bayti huna. Rumah saya di sini. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ahlan bika. Ahlan bika. Bagaimana Sobat Seria? Mudah kan? Insya Allah di lain kesempatan kita akan menambah pelajaran kita dalam tema yang berbeda tentunya dalam acara Baba Bahasa Arab Buat Anak. Syukran. Ilalikha. Baba Bahasa Arab Buat Anak Doa. 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 Mau tidur. Bismika. Allahumma. Amutu. Wa ahya. Artinya dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sobat Roja Ceria, ada kabar baru nih. Kali ini Roja Ceria akan menghadirkan segmen-segmen yang baru yang tentunya lebih menarik. Di antaranya, Baba, Bahasa Arab Buat Anak. Kaifah haluka. Alhamdulillah. Bi khairin. Wa kaifah haluka anta. Bi khairin. Walhamdulillah. Kreasi. Kreatifitas Anak Muslim. Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah kreasi ya dari kalender Bekasimu ya. Kali ini Kak Adik akan mengajarkan kepada adik-adik untuk membuat sebuah origami yaitu membuat burung. Nah adik-adik jika ingin menampilkan berkreasi ya, adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut. Ya, kami menunggu ya. Insya Allah nanti akan kita tayangkan. Enak. Enciklopedi Anak. Sobat ceria, di Enciklopedi Anak kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk ciptaan Allah yaitu jenis-jenis hewan peliharaan. Syapari. Salam Syapa, Anak Negeri. Ahlan wa sahlan bikum. Di jamiah Al-Mubarak, jamiah Aisyatul Ar-Rajahi. Ismi Abdul Aziz Sanusi. Anak Adrus, di Madrasah Dharul Faizir Al-Khayriyah. Tahta Israf Madrasah Dharul Hadith Al-Khayriyah. Ayuhal Muttasir. Nama, Nasihat Anak Muslim. Maka adik-adikku, hendaklah kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ketaatan kita kepada Allah. Tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad s.a.w. Jangan lewatkan setiap Sabtu pagi dan ahad sore. Hanya di Roja TV. Ya, apa kan? Biasanya kalau di air terjun itu pasti suasana dingin ya. Ya kan? Ya sih, karena ada angin dari atas. Danu-danuan. Masya Allah. Nah. Nih, kita naik. Nah. Kita duduk aja di sini. Ya, Kak Emron. Di pegunungan kayak gini, suasananya dingin. Kita sudah berada di air terjun. Nah. Kita bahas juga nih, Kak Emron. Jadi, air terjun yang seperti ini ya adik-adik. Ini merupakan air terjun buatan, Kak Emron. Nah, jadi ini adik-adik ya. Ya sebenarnya ini sih airnya dari atas. Kemudian dibuat supaya seperti air terjun. Jadi ini sengaja dibuat untuk mempercantik dekorasi perumahan atau rumah. Nah. Sehingga semakin asri gitu. Semakin asri. Ya kan? Dan kemudian, Kak Ari ya. Ternyata air terjun ini ya. Ada adik-adik sobat ceria di rumah. Ini air terjun itu banyak sekali manfaatnya ya, Kak Ari. Iya. Dan diantaranya ada yang buat apa itu, Kak Ari? Turbin. Memutar turbin. Ah, turbin. Betul. Sehingga dengan turbin itu berputar, dibulu energi listrik. Iya, betul. Nah, ini salah satu pelajaran kita nih, Kak Ari. Bahwa air terjun itu adik-adik bisa digunakan untuk PLTA. Iya. Pembangkit listrik, tenaga, air. Nah. Kemudian banyak ya, Kak Ari ya. Nanti kita bahas lagi. Oh, betul. Macam-macam. PLTA contohnya dimana saja. Betul dong. Insya Allah akan kita bahas. Setelah kita simak. Yang berikut ini. Apa nih, Kak Ari? Ayo. Kreasi. Kreativitas Anak Muslim. Kreasi. Kreativitas Anak Muslim. Hmm. Ah, duduk-duduk deh. Wah. Ini sumpit bekas makan ini. Siapa yang habis makan nih? Eh. Adik-adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat ceria. Berjumpa lagi dengan Kak Imron. Di acara kita. Kreasi. Kreativitas Anak Muslim. Nah. Adik-adik sobat ceria. Kak Imron ini nemuin apa ini? Setik nih. Sumpit bekas makan. Enaknya buat apa-apa. Apa ya nih adik-adik ya? Sebentar nih. Hah. Kak Imron punya ide. Ikut Kak Imron yuk. Nah. Hmm. Wah. Nah ini. Kebetulan nih adik-adik. Kita butuh. Kalender ini deh. Apa lagi ya. Nah. Nah. Oke. Kita butuh. Ini adik-adik. Ada slot tip. Double tip. Sop tip sama gunting. Nah. Gimana adik-adik. Kak Imron sudah bawa nih nih. Perlengkapan dan artaratnya. Ayo. Kita buat. Nah. Masya Allah. Dimana nih adik-adik ya. Wah. Disini aja deh. Oke nih. Nah. Eh. Kita akan buat. Nah. Disini. Oke. Adik-adik sobat ceria. Nah. Sekarang Kak Imron sudah membawa. Perlengkapan dan peralatan yang akan kita gunakan di kreasi kita hari ini. Ya. Nah. Mau buat apa? Ikuti terus makanya ya. Dengan Kak Imron. Oke. Nah. Sekarang perhatikan ya adik-adik ya. Kita akan mulai. Untuk. Apa sih? Kita gunakan. Setik ini. Kemudian kita juga memerlukan. Kalender. Dan juga. Nih. Sumpit bekas. Ya. Nih. Kita membutuhkan. Nah tadi. Double tip. Kemudian ini ada solasi. Kita butuh gunting. Nah. Hati-hati nih. Tajem. Ya. Kemudian kita butuhkan penggaris. Eh. Kebalik adik-adik. Penggaris dan pulven. Nah. Kita akan mulai. Tapi sebelumnya adik-adik. Nih. Ada kreasi origami dari Kak Ari. Kita saksikan dulu ya. Kreasi origami dari Kak Ari. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Ini saatnya Kak Ari akan mengajarkan kepada adik-adik. Untuk. Kembali. Melipat. Membuat origami. Yaitu kali ini. Adalah. Membuat. Burung. Nah. Bagaimana caranya? Ikuti. Langkah yang Kak Ari akan ajarkan kepada adik-adik semuanya. Kita ambil. Satu kertas. Kemudian. Kita balik. Kita buat. Lipatan segitiga seperti ini. Sekali lagi. Kita lipat. Seperti ini. Sekali lagi. Kita lipat. Seperti ini lagi. Nah. Dan. Lihat. Jadinya seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya. Kita buat. Lipatan. Dua. Seperti ini. Selanjutnya. setelah seperti ini kita buat seperti ini sudah seperti ini kita lipat sebaliknya kita lipat juga, kita masukkan nah, ini seperti ini setelah itu kita akan lipat belah kanan dan kirinya menuju ke tengah seperti ini jadinya seperti ini sebaliknya pula kita lipat garah tengah nah, setelah itu di garis ini kita lipat kita buka begini kita tarik nah, jadi seperti ini sebaliknya kita juga buka nah, jadinya seperti ini adik-adik kan, bisa lihat ikutnya kita buka kita buka seperti ini nah untuk jadi dua sayapnya kemudian bagian bawahnya kita lipat ke atas kita lipat ke atas ya kita buat seperti ini dulu setelah seperti ini setelah seperti ini adik-adik bisa lipat ke dalam untuk kita membuat kepalanya seperti ini nah, setelah itu kita buka seperti ini nah bagaimana adik-adik sekarang Kak Arim memiliki dua burung mudah bukan? nah biasanya adik-adik untuk mencoba di rumah selamat mencoba nah adik-adik sobat ceria gimana tadi kreasi origami dari Kak Ari wah asik bukan? gimana? kita akan adik-adik bisa menirunya ya kita buat permainan dari origami yang lain oke ya sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik untuk memulai kreasi kita kali ini nah perhatikan adik-adik langkah pertama adik-adik siapkan ini ya kalender bekas ya kemudian kita buat ya kita buat seperti ini adik-adik kita ambil sekitar 10 cm adik-adik kemudian kita buat garis adik-adik ini 10 cm nah seperti ini adik-adik ya kemudian kita buat lagi kita buat 10 cm seperti ini jika sudah maka adik-adik kemudian kita potong garis ini ya kita potong ya sekarang kita potong ya adik-adik ya perhatikan kita potong lagi nah adik-adik kita sekarang sudah punya banyak nih tuh ya kita ambil satu nih adik-adik ya kemudian kita potong double tip kemudian kita tempelkan disini adik-adik nah perhatikan kemudian kita lepaskan kita lepas nah ini ya oke kemudian kita tempelkan disini adik-adik bismillah nah oke nah seperti ini adik-adik tuh ya oke nah kemudian langkah selanjutnya seperti apa adik-adik kita tinggal gulung nah seperti ini adik-adik nih kita gulung nah lanjutin kita gulung adik-adik oke kalau satu kertas sudah adik-adik kemudian kita lanjutkan dengan kertas berikutnya kita tempelkan seperti ini adik-adik nah kita sambung nah kita sambung oke nah perhatikan adik-adik nah kemudian setelah kita sambung kita apain kita gulung lagi nah oke kita gulung lagi oh ya adik-adik kita gulung lagi nah seperti ini nah adik-adik kertas gulungan ini untuk yang kertas-kertas sudah kita sediakan kita sambung lagi semuanya biar semakin panjang nah adik-adik ini sudah jadi nih jadi bagaimana cara bermainnya nih perhatikan ya adik-adik ya nah kita lepas seperti ini siap satu dua tiga nah nah gimana adik-adik insyaallah bisa ya untuk membuatnya nah insyaallah nanti Kak Imran akan ya pekan depan kita akan buat lagi kreasi-kreasi yang lain baik itu tentang sains atau tentang membuat kriya-kriya yang lain nah insyaallah kita akan ketemu lagi di acara kreasi kreativitas anak muslim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Kak Ibron mainan air enak Kak Ibron enak Masya Allah kita nikmati air dari pegunungan nah ini Kak Ibron ini salah satu air yang berasal dari air terjun yang di atas oh Masya Allah berarti kita mau ke atas nih dari air terjun ya iya eh kita lanjutin lanjutin dulu PLTA PLTA nah jadi adik-adik sebah ceria PLTA itu ya Kak Ibron itu ada yang PLTA nya itu dari air terjun ada juga yang dari bendungan Kak Ibron bendungan betul sekali nah ini contohnya nih Kak Ibron kalau di luar negeri ada yang pertama itu PLTA Niagara wah terkenal banget terkenal Masya Allah air terjun Niagara nah itu dibuat PLTA kalau di Indonesia ada apa aja nih Kak Ibron misalnya ini oh yang di Jawa Barat itu loh Kak Ibron apa ya namanya Jatilugur Jatilugur betul sekali adik-adik kalau yang pernah ke Jatilugur di situ itu ada PLTA nya betul PLTA itu air terjun nya buatan Kak Ibron dari bendungan dibuat air terjun nah omong-omong soal manfaat air terjun tidak sekedar untuk PLTA aja Kak Ibron ini bisa untuk pengairan sawah dan pertanian kemudian apa lagi untuk perikanan tuh ada banyak itu Pak masya Allah banyak yang ternyata manfaatnya iya dan akan kita bahas lagi ya Kak Ibron adik-adik di rumah akan kita bahas lagi tentu setelah segmen yang berikut ini Kak Ibron sobat roja ceria di episode kali ini kita masih membahas tentang hewan peliharaan apakah itu ya nah perlu tahu sobat roja ceria hewan ini sering ada di sekitar rumah kita bulunya halus lembut dan juga lucu mengemaskan hewan ini adalah kucing nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kucing itu tidaklah najis sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita sobat roja ceria siapa di antara kalian yang suka memelihara kucing nah kali ini encyklopedi anak akan memberikan beberapa informasi dan tips bagaimana memelihara kucing kucing adalah binatang yang lucu dan penyayang sehingga sangatlah tepat kalau sobat roja ceria memeliharanya di rumah kucing mempunyai berbagai jenis ras yang membedakan satu dengan yang lainnya baik dari warna bulu bentuk tubuh dan sifatnya banyak sekali jenis kucing yang bisa sobat roja ceria yang bisa jumpai diantaranya adalah kucing persia persia himalayan rasian blue turkis angora kucing domestik atau indonesia american short hair manikun bengal sping savannah dan masih banyak lagi yang sobat roja ceria bisa dicari di buku nah bagi sobat roja ceria yang ingin memelihara kucing di rumah maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini simak ya tips perawatannya seperti berikut ini yang pertama kucing memang termasuk binatang yang mandiri namun mereka juga butuh perawatan seperti mandi potong kuku dan yang lainnya apakah sobat roja ceria punya alergi jika iya pastikan apakah sobat roja ceria juga termasuk alergi terhadap bulu kucing sebab percuma memelihara kucing jika ternyata alergi pada mereka jangan lupa untuk melakukan vaksin pada kucing konsultasikan jadwal vaksin dan pengobatan lain jika diperlukan kepada dokter hewan kesehatan kucing sangat penting bagi dirinya sendiri dan juga sobat roja ceria yang kelima siapkan bak pasir beserta isinya untuk kucing agar buang air di sana selain itu pilih jenis makanan kucing yang tepat sesuai kebutuhan dan usia kucing juga suka mencakar furnitur di rumah selain harus rajin memotong kuku sobat sebaiknya melindungi furnitur di rumah agar tidak rusak akibat dicakar kucing jangan malas memandikan kucing setiap satu atau dua minggu sekali nah itulah beberapa tipsnya sobat roja ceria untuk memelihara kucing sebagai tambahan agar kucing kesayangan kita tetap sehat dan lincah perlu sobat roja ceria kita ketahui mengenai kucing kucing merupakan hewan karnivora asli untuk itu berilah kucing makanan yang berasal dari daging seperti daging ikan yang direbus sebab makanan yang berasal dari tumbuhan tidak akan dapat dicernak dengan baik hal yang perlu diperhatikan dalam memberi makanan kucing adalah kandungan gizi yang harus seimbang serta untuk makanan berupa daging harus dimasak terlebih dahulu yang kedua area bermain kucing merupakan hewan yang suka bermain ia membutuhkan area bermain yang cukup luas untuk melatih otot-ototnya dan alat geraknya yang ketiga kesehatan kucing peliharaan mesti diberi vaksinasi untuk menghindarinya dari ancaman berbagai virus dan penyakit sesekali juga perlu dilakukan cek kesehatan ke klinik hewan untuk memastikan kucing peliharaan tidak terserang penyakit kebersihan kucing peliharaan merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan dua minggu sekali kucing perlu dimandikan untuk mencegah parasit seperti kutu tumbuh di tubuhnya nah sobat roja ceria semoga ulasan yang singkat ini bermanfaat ya buat sobat roja ceria semua dan jangan lupa sayangi dan rawat hewan peliharaan kita dengan baik nah sobat roja ceria semoga Allah selalu menjaga kita semua amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh roja ceria cerita indah anak-anak nah ini kari ini sudah sampai mau tujuan kita kak ke air terjun alami masya Allah airnya dingin seperti ini wah segar ya kari segar masih bening dan ini masya Allah nih kari nah Allah menciptakan alam ini ya dengan berbagai manfaat iya kan eh adik-adik mana eh ayo adik-adik jangan ketinggalan nah kita kita bahas satu lagi kak apa nih kari ternyata air terjun seperti ini yang airnya masih dari gunung masih jernih segar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan air air bersih di rumah oh iya bener masya Allah untuk air minum kemasan tinggal di gunung katanya ini adik-adik nih kalau tinggalnya masih di pegunungan harus lebih banyak bersyukur masya Allah dan menjaganya menjaganya betul nih adik-betul ini penting banget nih ya menjaga apa itu yang sudah dikaruniakan oleh Allah pada kita air yang masya Allah masih jernih alami ini segar iya harus kita jaga agar tetap lestari dan tetap terjaga kebersihannya nah kak Adian kak Emo sudah gak sabar ke air terjun yang jernih betul sambil adik-adik menyaksikan segmen berikut tiga hari segmen apa hari Sapari salam sapa anak negeri Sapari salam sapa anak negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Adem nama saya Sihab nama saya Royan kami dari SD Islam Nur Iman hadis kebersihan hadis kebersihan atuh huru syatrul iman kebersihan itu dari iman hadis riwayat tirmizi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tukhairul laqamin al-ula walasawfayuktika Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SD Islam Nur Iman Selamat menyaksikan roja ceria Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Maryam Nama saya Fadilah Nama saya Hansa Kami dari SD Islam Nur Iman Kami mau membaca surat Al-Qadr A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna al-zarnahu fi laylatil qadr Wa ma'adraka ma laylatil qadr Laylatul qadr hayrum min alfi syahr Tanazalul malaikat warruhu fi ha bi ihni rabbihim yu kulli amr Salamun hiya hatta ma kola il fajr Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menyaksikan roja ceria Barakallahu fiikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat roja ceria Barakallahu fiikum Doa bangun tidur Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur Artinya segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami Setelah ditidurkannya Dan kepadanya Kami dibangkitkan Hadis riwayat Al-Bukhari dan muslim Sobat roja ceria Ada kabar baru nih Kali ini roja ceria Akan menghadirkan Segmen-segmen yang baru Yang tentunya Lebih menarik Di antaranya Baba Bahasa Arab Buat anak Kreatifitas anak muslim Sekarang Kak Imron akan mengajak adik-adik Untuk membuat sebuah Kreasi Dari kalender Kali ini Kak Adi akan mengajarkan kepada adik-adik Untuk membuat sebuah origami Yaitu membuat burung Nah adik-adik Jika ingin menampilkan berkreasi ya Adik-adik boleh mengirimkan ke alamat berikut Ya Kami meruntung ya Insya Allah nanti akan kita tayangkan Enak Enciklopedi anak Sobat ceria Di Enciklopedi anak kali ini Kita akan mengenal Salah satu Makhluk ciptaan Allah Yaitu Jenis-jenis hewan peliharaan Sapari Salam Sapa Anak Negeri Ahlan wa sahlan bikum Fi jami' al-mubarak Jami' al-mubarak Jami' al-ayushatu al-rajuhu Ismi' Abdul Aziz Sanusi Ana adrus Fi madrasah Darul Faizir al-khairiyah Tahta ishraf Madrasah Darul Hadith al-khairiyah Ayuhal Muttasir Naam Nasihat anak muslim Maka adik-adikku Hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Dan ketaatan kita kepada Allah Tentu dengan mengikuti Rasulullah Muhammad S.A.W Jangan lewatkan Setiap Sabtu pagi Dan ahad sore Hanya di Roja TV Roja Ceria Cerita Indah Anak-anak Alhamdulillah Nafasnya lumayan di hari Jalan-jalan Kita jarang berolah raga Makanya adik-adik harus sering Olah raga Biar sehat Biar kuat Karena rata-rata nih Adik-adik ya Air terjun tuh rata-rata Untuk Yang alami ya Kita tuh pasti menempuh Perjalanannya Gak susah Karena tempatnya di Pembangunan Biasanya di pegunungan Rata-rata Nah ini kita mau bahas nih Kalau tadi ada air terjun alami Eh Buatan Buatan Ini sekarang yang alami Terjadinya biasanya Karena aliran sungai adik-adik Itu yang terpotong Karena jurang Karena jurang Tinggi Tebing Iya sehingga Airnya Nah yato Secara alami Di Indonesia banyak ya Masya Allah ya Allah menciptakan alam ini Dengan berbagai manfaat Berbagai faidah Yang bisa kita nikmati Dan salah satu manfaatnya Yang alami seperti ini adik-adik Tentu untuk wisata Nah untuk wisata Alam Alami Nah adik-adik Jangan lupa juga nih Tadi kan kita udah menyaksikan Setiap hari ya Untuk adik-adik yang ingin Mengirimkan Nah inget-ingetan kembali Kirimkan dah Pokoknya Kegiatan Salam Salam Atau pengapalan kuat doa Sebagainya Kesini Alamatnya jangan lupa adik-adik Insya Allah Kak I dan Kak Imron Eh salah lagi Kak Imron dan Kak Ari Ini saking pengennya Nyebur nih Lupa Masabar nih Ngemes nih Ngemes nih Jadi Nanti lagi ya Adik-adik Sambil kita saksikan 6 Segment Nasihat Anak muslim Ini ngomong-ngomong Itu udah segmen terakhir ya Kak Ari Kita harus berpisah dengan Adik-adik Kita akan bertemu lagi Di episode yang berikutnya Tentu dengan Pembahasan-pembahasan kita Yang menarik Menarik Yang menambah wawasan kita Amin Dan sambil kita Senang-senang Senang-senang Dan paling utama Kak Ari Mentat Daburi Ciptaan Allah Akhirnya Kak Ari pamit Dan Kak Imron juga pamit Kita insya Allah ketemu lagi di acara Raja Jurya Cerita Indah Anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kita mandi Adik-adikku Apa kabar adik-adik semua Alhamdulillah Senang sekali Kaino pada kesempatan kali ini Dapat kembali berjumpa dengan adik-adik Tentunya dalam acara Nasihat Anak Muslim Adik-adikku Para pemirsa Nasihat Anak Muslim Dimanapun adik-adik berada Yang kaino cintaikan Allah SWT Adik-adik Seru rasanya Kalau kita memiliki saudara Kita memiliki teman-teman Yang kita saling kunjung-mengunjungi Adik-adik pernah kan pastinya Berkunjung ke rumah teman adik-adik Berkunjung ke rumah saudara adik-adik Pasti pernah Dan berkunjung ini bukan hanya ketika hari lebaran saja adik-adikku Kita bisa berkunjung setiap saat Akan tetapi Kita harus memperhatikan Adab-adab Atau etika Seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain Maka adik-adikku Pada kesempatan kali ini Insya Allah Kita akan belajar tentang adab-adab Ketika seseorang berkunjung ke rumah orang lain Apa saja? Adab yang pertama adik-adikku sekalian Para pemilasan yang setanak muslim Dimanapun adik-adik berada Yang kena cintaikan Allah SWT Ketika kita hendak berkunjung ke rumah orang lain Ke rumah teman kita kah? Atau kita mau berkunjung ke rumah saudara kita kah? Maka tentu Yang harus kita perhatikan pertama adalah Ketika kita memunjungi Kita harus memperhatikan waktunya Memilih-milih waktu Jangan sampai kita berkunjung Tetapi Mengganggu orang yang kita kunjungi Misalnya kita ingin berkunjung Tapi kita tidak mengabari dia terlebih dahulu Tiba-tiba kita langsung datang ke rumahnya Bisa jadi mereka akan kaget Bisa jadi teman yang kita kunjungi akan kaget Akan tetapi coba Kalau kita kabarkan ke dia terlebih dahulu Aku ingin berkunjung nih ke rumah kamu Nanti siang sepulang sekolah Nah sehingga nanti mereka bisa siap-siap Mungkin mereka ingin melapikan rumahnya Ingin memakai pakaian yang bagus Untuk berjumpa dengan adik-adik Sehingga adik-adikku Ketika kita mengunjungi rumah teman kita Atau rumah saudara kita Kita harus memilih waktu Dan bisa jadi nanti Kalau kita tidak mengabari mereka terlebih dahulu Kita bisa saja mengganggu waktu mereka Misal di siang hari Ketika teman yang akan kita kunjungi Dia sedang kelelahan Mungkin habis pulang sekolah dia capek Ingin istirahat Tapi kita langsung datang ke rumahnya Nah pasti sangat mengganggu sekali Nah sehingga adik-adikku Adap yang pertama ketika kita akan berkunjung Akan bertanggu Yaitu kita memperhatikan masalah Masalah waktu Kemudian adap yang selanjutnya Adik-adikku sekalian Para pemirsaan yang sehat anak muslim Para pemirsaan yang sehat anak muslim Dimanapun adik-adik berada Yang kena cintakan Allah SWT Kemudian kita berkunjung ke rumah teman atau saudara kita Lalu kita tentu saja Mengutuk pintu rumahnya Adik-adik perlu perhatikan Kalau kita mengetuk rumah orang lain Kita jangan kencang-kencang Jangan dur 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 Tapi sedikit pelan Bahkan adik-adikku Diroyatkan dari sahabat Anasud Malik Bahwasannya Sesungguhnya rumah Rumah kediaman Nabi SAW itu Dikunjungi oleh para tamunya Dan tamunya itu adik-adikku Mengetuk pintu beliau Dengan menggunakan ujung kuku Bayangkan Kira-kira ada suaranya gak tuh adik-adik Suara ada ya Tapi tidak terlalu besar Dan tidak seperti kita sekarang Misalnya kita mau Menyampar teman kita namanya Abdullah Kita panggil siang-siang Abdullah Maynu Boleh tidak seperti itu Itu kalau anak-anak sekalian Kalau para pemirsa Nesat anak muslim sekalian Adik-adik yang kena cintakan Allah SWT Tidak boleh seperti itu ya Kita memiliki adap-adap yang harus kita perhatikan Dan juga adik-adikku Ketika kita mengetuk pintu rumahnya Menghitung pintu rumah yang akan kita kunjungi Maka jangan kita kunjungi Atau kita posisikan jadi kita pas di depan pintunya Jangan Bisa kita nanti ambil di sebelah kanan Atau di sebelah kirinya Mengapa demikian? Supaya nanti ketika si pemilik rumah itu Membuka pintunya Mereka tidak kaget Atau mungkin mereka tidak suka Nanti mungkin ada bagian dari rumah mereka Yang ternyata tidak senang untuk kita lihat Karena kata Nabi SAW adik-adikku Sesungguhnya disyariatkan yang meminta izin Ketika berkunjung itu adik-adikku Tidak lain kecuali adalah untuk menjaga pandangan Maka adik-adik mulai melatih Ketika mengetuk pintu Bertamu Jangan pas posisinya di depan pintu Tapi bisa mengambil posisi kanan Atau di posisi sebelah kiri Kemudian adik-adikku sekalian Para pemirsa Dimana setanak muslim Dimanapun adik-adik berada Yang kena cintaikan Allah SWT Adap yang selanjutnya adalah adik-adikku Tentu saja sebagai seorang muslim Kita harus mengucapkan salam Jangan sampai tadi yang kena bilang Musya Allah menganggil Abdullah Mainyu Hei Dia kan saudara kita Saudara semuslim Kita tok-tok pintunya Kemudian kita ucapkan salam Pernah adik-adikku Ada Seseorang dari Bani Amir Yaitu dia datang ke rumah Nabi SAW Dan Nabi SAW sedang berada di rumahnya Kemudian Seorang Bani Amir ini langsung mengucapkan Bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Ada khul Bolehkah saya masuk? Kemudian Nabi SAW Memerintahkan pembantunya untuk Keluar dan temui Temui Kemudian ajarkanlah orang itu Tentang bagaimana cara mengucapkan salam Kul Assalamualaikum Katakan ke dia Assalamualaikum Aduh khul Bolehkah saya masuk? Nah seperti itu adik-adikku Ketika kita hendak bertamu Hendak masuk rumah pun Kita mengucapkan Salam Assalamualaikum Yang mana tentu saja salam itu Bukan hanya untuk orang yang ada di rumah Kalau misalnya kita pemilik rumah itu Maka salam itu pun Adalah untuk kita Kemudian adik-adik Para pemirsa Nesat anak muslim Yang kira-kira cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala Adab yang selanjutnya adalah Ketika kita hendak Berkunjung Atau bertamu Ya ke rumah orang lain Ke rumah teman-teman kita Atau ke rumah saudara kita Ketika kita sudah Ketuk pintunya Ternyata mungkin Bisa jadi orang yang berada di dalam rumahnya Sedang istirahat kah Atau sedang berada di Ruangan yang tidak terdengar Ketukan pintu Atau bisa jadi sedang Ya sibuk Tidak bisa diganggu Atau sedang kosong rumahnya Kita ketuk pintunya Terus Ada gak batasan adik-adik? Ada Ya itu batasannya sebanyak Sebanyak tiga kali Lalu kalau kita sudah ketuk pintu Sebanyak tiga kali adik-adik Ternyata pemilik rumah Tidak juga Membukakan pintu Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan Yaitu pulang Aduh kayaknya aku sudah datang Jauh-jauh nih Kok harus pulang Tanpa ketemu-teman aku Kan adik-adikku sekalian Para pemirsa Satana Muslim Dimanapun adik-adik berada Yang kena cintakan Allah SWT Nabi SAW bersabda Ida sta'edhana'hadukum salatan Apabila Salah seorang dari kalian Meminta izin Meminta izin Sebanyak tiga kali Falam yu'zanlah Akan tetapi Belum juga diizinkan Artinya misalnya adik-adik Sudah mengetuk pintu Sebanyak tiga kali Kemudian ternyata Tak kunjung ada jawaban Tak juga dibukakan pintunya Maka kata Nabi Faliyarji' Maka pulanglah Nah sehingga adik-adikku Kita pun tidak boleh memaksakan Harus sampai masuk Tidak boleh Apalagi adik-adikku Adap yang selanjutnya Yaitu ketika kita Hendak bertamu Kita tidak boleh tuh Yang namanya kita Melongok-longok jendelanya Melihat-lihat Dalam isi rumahnya Tidak boleh Apalagi sampai misalnya Kita memaksa Masuk rumahnya Tentu ini tidak dibenarkan Dalam syariat Islam Nah maka adik-adikku sekalian Para pemirsa Satana Muslim Dimanapun adik-adik berada Yang kena cintaikan Allah SWT Itulah beberapa adab Yang bisa kita praktekan Dalam keseharian kita Ketika kita akan berkunjung Ke satu rumah Bisa jadi rumah teman kita kah Rumah saudara kita kah Rumah guru-guru kita kah Atau rumah Kerabat kita Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari Pada kesempatan kali ini Adik-adik Dapat bermanfaat untuk KNO Dan untuk adik-adik semuanya Dan mudah-mudahan Allah SWT Memberikan taufik kepada kita Untuk dapat mengamalkan ilmu Yang sudah Allah SWT ajarkan Kalau gitu Kaya enak pamit undur diri dulu ya adik-adik Insya Allah kita akan kembali berjumpa Pada kesempatan Nasihat Anak Muslim yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Roja TV Saluran Tilawah Al-Quran Dan Kajian Islam Terima kasih telah menonton